Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Raden Gurdikusuma Winata yang kita kenal dengan Abah lahir di Sumedang pada tanggal 11 Agustus tahun 1882 Beliau adalah putra Pangeran Sugih dan Raden Ayu Mustika Ningrat Abah beristrikan Raden Gantilar Raja Permana yang biasa kita sebut Eteh Dan ternyata keduanya masih kerabat karena baik Abah maupun Eteh adalah cucu dari Kanjeng Prebu Siapa yang tidak tahu Kanjeng Prebu? Beliau terkenal sebagai orang besar Peristirahatan terakhirnya di kompleks pemakaman Jamban Sari Terletak di tengah, terawat dan terjaga dengan baik Senantiasa dikunjungi tak hanya oleh anak cucunya saja tapi oleh banyak peziarah Ibunda Abah adalah putri Kanjeng Prebu dan Raden Ayu Juita Ningrat alias Tipit Nio Dari namanya jelas seorang Tionghoa Makanya jangan heran kalau turunan Abah yang beruntung mah pasti gelis atau kasep Barodastur Seripit Kalau Ayahanda Abah Pangeran Sugih dikenal dengan kesugihannya atau kekayaannya Terkenal kaya akan harta, jabatan, pengetahuan, juga terkenal kaya dengan banyak istri Eh tentu saja yang terakhir sekarang mah jangan ditiru ya Abah dikenal sebagai sosok dengan pembawaan yang tenang Tidak banyak bicara namun setiap kata yang diucapkan pasti kata-kata yang baik dan penuh dibawa Perilakunya sederhana, jujur, senang pada keindahan, dekat dengan alam dan sangat mencintai tanah airnya Tah kalau ada sifat cinta tanah air, cinta pada alam pasti karena pada Abah ini mengalir darah Pangeran Kornel Terkenal sangat berani menentang Belanda dalam membuat jalan cadas Pangeran Dari yang asalnya hanya Abah dan Eteh Kemudian lahirlah putra putrinya yang berjumlah 13 orang Dari 13 pun bertambah dengan kehadiran para menantu Putra pertama, Ibu Bermara Ningrat Mewarisi sifat teliti, senang menulis, pembukuan dan pencatatannya rapi sekali Yang kedua, Bapak Garnida Sifatnya sangat disiplin, tapi pembawaannya easy going Unik katanya karena senang mengulik-mulik Yang ketiga, Ibu Garsih Katanya jiwa permasyurinya sangat kuat Sangat memperhatikan penampilan dan kecantikan Sampai anak cucunya pun kalau berpakaian pasti matching Bapak Ukun, yang keempat Ada yang bilang beliau pendiam dan serius Tapi menurut sumber terpercaya Justru sifatnya senang bercanda dan senang berjalan-jalan Yang kelima, Ibu Asia Kabarnya punya sifat yang heboh Paling senang kumpul-kumpul dan mengumpulkan sanak saudaranya Serta tak pernah lupa memperhatikan orang tua Yang keenam, Ibu Runasih Memiliki tips disayang suami Karena semua bilang kadarnya sampai 200% penurut sekali pada suami Yang ketujuh, Ibu Rohana Dikenal memiliki sifat yang sabar Luar biasa sabar-sabarnya Yang kedelapan, Bapak Samaun Memiliki sifat seniman dan seniwati yang kuat Semua anak cucunya berbakat menyanyi katanya Yang kesembilan, Bapak Sumarga Memiliki moto diam adalah emas Kabarnya sangat pendiam Yang kesepuluh, Ibu Aisyah Lagi-lagi memiliki tips awet muda dan panjang umur Asli turunan Pangeran Sugih Sugih suami Yang kesebelas, Bapak Sakri Senang bercanda Selalu riang gembira Tapi mewarisi sifat yang disiplin Yang kedua belas, Ibu Karmini Seperti Ibu Runasih Disayang suami juga Kabarnya harus jadi pengagum suami Termasuk ikutan jadi pengagum partai suami Yang terakhir, ketiga belas Ibu Murtiwi Paling bungsu, paling lincah-balincah Dikenal murag bulu bitis Paling hobi jalan-jalan Tak lupa sambil bagi-bagi Betapa kaya Abah dan Eteh Dengan ketiga belas keturunannya Oleh karena itu, segala budi baik Dan nilai luhur tentunya diturunkan kepada anak, menantu, dan cucu Abah yang bekerja sebagai mantri belasteng Kalau zaman sekarang mah katanya orang pajak Dan Eteh, Ibu Rumah Tangga Dengan segala kesederhanaannya Tidak pernah sekalipun berkeluh kesah Membesarkan tiga belas orang anak Keinginan Abah dan Eteh Seperti halnya orang tua manapun Ingin yang terbaik bagi anak-anaknya Meskipun nasib dan takdir manusia Memang hanya Tuhan yang mengetahui Namun kehendak sederhana Abah dan Eteh Semata-mata hanya ingin agar keturunannya Senantiasa memiliki tempat bernaung Tempat untuk tinggal dan tempat kembali Maka Abah mengumpulkan ketiga belas ahli warisnya Dan membuat sebuah surat mufakat Sehingga apa yang dimiliki oleh Abah dan Eteh Kebun, kolam, rumah Adalah milik keturunannya Yayasan Kusuma Winata Kami tanpa syarat Menerima dengan ikhlas Wasiat tersebut dan mufakat Akan mematuhinya Dan berjanji Tanah warisan di Selagangga Kampung Ranca Petir Desa Kacamatan Dan Kabupaten Siamit Beserta rumah Dan segala rupa Yang ada di atasnya Tidak akan membagi-bagikan Antara kami ahli waris Juga tidak akan memindahkan Hak kepada orang lain Malahan kami berjanji Akan menyerahkan pengurusannya Dan Pemanfaatannya Kepada Yayasan Kusuma Winata Betapa mulia Keinginan Abah dan Eteh Demi melihat Anak cucu Keturunannya bersatu Amanat Abah dan Eteh Yang ingin agar Keturunannya Silih Asih Silih Asah Dan Silih Asuh Jangan sampai Pada menobor Amanat Untuk menjaga Segala peninggalan Warisan Abah dan Eteh Dengan sebaik-baiknya Tak hanya materi Tak hanya benda Namun yang lebih utama Adalah nilai luhur Serta budi baik Abah dan Eteh Sampai akhir zaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!